Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari kali ini kita sampai pada hikmah nomor 164 Imam Ibn Ata'ilah pada hikmah yang nomor 163 itu menuliskan Mawbali'ul Anwari Al-Qurubu Wal-Asroru Tempat terbitnya berbagai cahaya itu adalah hati dan rahasia-rahasia hati Lalu dari manakah asal cahaya yang ada di dalam hati dan rahasia hati tersebut Nah Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari pada hikmah nomor 164 ini menjelaskan Nurun mustaw da'un fil-Qurubi madaduhu minan nuri al-waridi min khurza inil huyub Nurun yak syifu laka bihingan asa rihi wa nurun yak syifu laka bihingan awsafihi Dari manakah asalnya cahaya-cahaya yang ada di dalam hati Maka diselaskan Nurun mustaw da'un fil-Qurubi madaduhu minan nuri al-waridi min khurza inil huyub Cahaya yang tersimpan di dalam hati itu berasal dari cahaya yang datang dari khazanah-khazanah ro'ib Yang berasal dari khazanah-khazanah alam ro'ib Apa maksudnya khazanah-khazanah alam ro'ib? Disini disebutkan yaitu ada yang mengatakan khazanah pada zaman adali Jadi pada zaman adali kita telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah akan menerima cahaya iman di dalam hati kita atau tidak Di zaman adali pula kita telah dicatat apakah kita akan menerima cahaya tawhid atau tidak Lalu ada yang mengatakan bahwa cahaya-cahaya tersebut berasal dari sifat-sifat kagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia menerima cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat ar-rohman ar-rohim Maka dia akan menjadi orang yang belas kasih sayang Selanjutnya Jadi cahaya yang bisa diterima oleh seseorang itu ada dua macam Yang pertama cahaya yang dengan cahaya tersebut kita bisa mengenali makhluk-makhluk Allah secara lahir Apa maksudnya? Yaitu cahaya pandangan mata Lalu yang kedua Cahaya yang berada di dalam hati Dan kata lain beginilah Ada cahaya yang berada di dalam mata panca indera Yaitu untuk mengenali makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga setelah kita mengenali makhluk Allah Kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ada cahaya-cahaya di dalam hati yang tadi itu Yang berasal dari sifat-sifat ajali tadi Yang berada di dalam hati Nah dengan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati kita tersebut Kita akan bisa mengenali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya sifat salah satu sifat atau salah satu nama Allah itu Al-Kholik Zat yang maha pencipta Kalau Allah maha pencipta itu pasti ada yang diciptakannya Nah pengenalan kita terhadap Allah al-Kholik Lalu dia ada asalnya pada al-makhluk Itu disebut cahaya yang ada di dalam hati kita Dalam bahasa sebelumnya merupakan cahaya hidayah Merupakan cahaya iman Merupakan cahaya ilmu Jadi kita itu tidak hanya sampai pada pemahaman Oh ini makhluk Allah saja Tidak Tapi kita tahu bahwa langit misalnya Kita melihat langit Kita melihat bumi Oh itu makhluk Oh bumi makhluk Nah kemudian kita enggak sampai disitu Kita berlanjut ilmu kita Oh yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya sifat al-kolik Maha benci Kemudian kita melihat misalnya Ada seekor kuda menyusui anaknya Penuh dengan kasih sayang Lalu ada Hewan-hewan yang lain saling berkasih sayang Kemudian kita tahu Oh itu semua kasih sayang yang berasal dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ar-Rahim Misalnya dan terus-terus Artinya apa? Artinya cahaya-cahaya yang ada pada panca indera kita Seperti mata, tangan, telinga dan lain-lain Membuat kita mengenal makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Lalu berlanjut pengalahan tersebut terhadap mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ada cahaya-cahaya di dalam hati Yang dengan cahaya tersebut Kita bisa mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Cahaya yang tersimpan di dalam hati sumbernya dari cahaya yang datang langsung dari berbagai gudang kegaiban Cahaya yang dipoleh dengan panca indera bisa membuka kepadamu akan semua keadaan yang terjadi Sejang cahaya yang tersimpan di dalam hati bisa membuka kepadamu akan sifat-sifat Allah yang adali Contohnya misalnya begini Kita keluar rumah pengen jalan-jalan Nggak ada niatan kita mau menolong orang Nggak ada niatan kita mau sedekah Nggak ada niatan kita mau berbuat kebaikan apapun Pokoknya kita keluar rumah pengen jalan-jalan pengen happy-happy Nah tiba-tiba di tengah jalan kita ketemu dengan pengemis Eh kepengen sedekah Nah itu kan keinginan kita untuk berbuat baik yang bernama sedekah kepada pengemis itu tidak kita rencanakan Tidak kita inginkan tapi tiba-tiba muncul cahaya kebaikan tersebut Siapa yang memunculkan Allah subhanahu Wacala itulah salah satu contoh cahaya hidah Misalnya bagi seorang ustad atau seorang kiyai Sudah ngajar punya santri banyak seribu misalnya Tiba-tiba sang kiyai tersebut berpikir bahwa itu semua santri tersebut mendapatkan petunjuk Mendapatkan ilmu atas dasa dia Salah Nggak seperti itu Coba cek Sebelum mereka datang ke pesantren sang ustadz sang kiyai Ada semacam bisikan ada semacam dorongan Dia itu untuk nyantri memperdalam ilmu agama Siapa yang membisikan siapa yang memberikan kesatuan tersebut Allah subhanahu Sang kiyai tinggal melanjutkan tinggal memoles Begitu seterusnya Begitulah seterusnya Mudah-mudahan bermanfaat Dagi kita sekalian Jangan lupa like dan subscribe serta share channel ini Rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawafur rahim Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!